Masih anjing-anjing aja ya? Apa? Ada hal aja gitu. Ah, anjing! Gitu lagi ngapain. Anjing gitu. Ya di bawah, kadang-kadang misalnya kayaknya lagi ada apa. I have to wait for the good sign. Oh my great son. I think... I mean... Nah, hasil miskin-kigil. Ini miskinnya mah teman-teman. Ini kisah komedi. Komedi keluarga. Ada kakak beradik bertiga. Perantau dan mereka berusaha untuk membayar warisan yang ternyata adalah utang di tanah perantauan itu. Di kota perantauan itu. Dan mereka ternyata menemukan... Nah, tidak gampang mencari uang gitu. Mencari cuan itu tidak gampang. Dan akhirnya karena... karena kedaruratan mereka mulai mencari-cari jalan pintas. Mulai dari pekerjaan-pekerjaan yang halal. Yang hampir haram. Malah sampai masuk ke saham yang mereka rimbanya enggak paham. Kalau selesudanya memang sebenarnya sudah. kita semua belajar. Belajar. Belajar yang mungkin kita dengar. Dan kebetulan di rumah saya itu ada yang kerja namanya Mang Suhali. Mang Suhali itu kalau ngomong kayak si hutan. Jadi, saya setiap hari kalau dengerin dia ngomong tuh ini enak kalau dijadikan apa namanya jatain buat hutan gitu. Karena kan hutan ini orang yang kencet sana-sini gitu kan. Tapi harus lempeng, harus kalem gitu. Kayaknya karakter ini bisa saya jadiin untuk karakter hutan. Selain itu kan kita ada coach Bahasa Sunda sama Mas Erick. Kang Erick. Yang jadi HRD di film ini. Tapi kan sebulan ya. Hampir sebulan. Setiap hari kita ada reading habis reading ada jadwalnya lagi buat coaching, dialek, Sunda, dan Bahasa Sunda gitu. Atau orang Sunda Asli. Cuman yang paling penting ketika kita kan habis sebagai penonton pertama gitu kan. Jadi ketika kita simulasi tanya dulu maunya tetap Sunda, dialek, atau Bahasa Indonesia. Karena itu keurangan Sunda. Karena pilihan itu gitu. Mungkin kalau teman-teman dari orang dari Asla Sunda pikirnya Sunda semua gitu. Tapi kan penonton kita kan dari segala Indonesia gitu. Ada hal-hal yang memang kita menangkan, ada yang kita kalahkan, ada yang kita ambil tengah-tengah gitu. Supaya sampai. Yang penting buat, kalau buat saya pribadi, yang paling penting adalah pesannya, emosinya sampai ke penonton. Cuman juga kita satu hal, tapi teman-teman semua ketika nonton nggak bisa ngerasain itu. Sayang banget. Jadi memang apa namanya yang kita juga beruntung ketika kita syuting banyak banget. Berhasil dari Jawa Barat, bukan cuma dari Bandung ya. Karena mereka beda-beda gitu ininya gitu. Yang penting, setiap kita dialog, kalau ada yang salah aja. Gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Tapi kita bener-bener, kalau pakai bahasa Indonesia apa-apa, tetap dengan dialit. Lama-lama dari susah jadi enak banget. Jadi pengen ngomong kayak gitu bener. Ya, kayak gitu mulu gitu. Apa, apalagi intonasi gitu ya. Gak gitu. Tiga minggu. Setelah 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 setelah. Tiga minggu. Tiga minggu. Tiga minggu. Masih anjing aja ya. Iya, apa, pada hal aja gitu. Betulnya apa. Ah anjing gitu. Ya kebawah. Misalnya misalnya kayak lagi ada apa terus gue. Kalau misalnya, anak saya tuh kalau deket, kenapa begitu, ngayur-ngayur gitu. Ya, itu sebenarnya proses aja sih. Luka 010212 13 scale. arnos si village padahal dan dia di at profitable. tớ gitu.. His relocation ainggu dich Encara. cca.